Berhitung sejak tahun 1790 hingga tahun 1840, jumlah korban dari pembunuhan berantai untuk Behram nyaris mencapai angka seribu. Tidak main-main, dalam rentang waktu 50 tahun tersebut, Behram sudah membunuh sebanyak 931 orang. Kalau dihitung berdasarkan jumlah korban dan rentang waktunya, setidaknya Behram membunuh sekitar 18 orang dalam puluh waktu 1 tahun. Hal ini tentu saja mencengangkan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang akal yang sudah tidak waras.